Pemirsa, saya melaporkan langsung dari kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dimana saat ini Presiden sedang berada di Istana Nusantara dan akan bermalam atau menginap di sana. Presiden tiba di IKN pada petang hari tadi, Minggu 28 Juli, dimana ia sempat menjajal ruas jalan tol dari seksi 3A menuju seksi 5A, menggunakan sepeda motor custom bersama sejumlah pemengaruh atau influencer tanah air. Kehadiran Presiden kali ini di IKN akan berbeda, karena pada Senin esok Presiden secara perdana akan berkantor di IKN. Kemudian Presiden juga meresmikan jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasar Utara, juga menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Mendekati hari kemerdekaan, Presiden pun bakal melakukan berbagai peninjauan dan pengecekan terkait kesiapan tempat upacara HUT RI dan sarana serta prasarana pendukung lainnya. Sebelumnya, Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut bahwa kesiapan Istana Negara dan lapangan upacara HUT RI pada 17 Agustus mendatang telah mencapai 90 persen. Sementara berbagai perabot untuk melengkapi kantor Presiden telah berdatangan. Pemirsa di sela-sela kunjungannya hari ini, Presiden juga sempat menyebut bahwa penyelenggaraan rapat terbatas maupun sidang kabinet nantinya menunggu kehadiran sejumlah menteri mengingat beberapa dari menteri kabinet saat ini sedang berada di Paris. Dari Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Arya Sindyara, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, Mewartakan.